Ini ukirannya kepala naga, ada kukunya juga, terus ini ukirannya detail banget Halo, selamat datang sebelumnya, ketemu lagi bersama saya, Markus Hari ini saya akan mereview beberapa koleksi dari toko saya Oke, seperti biasa mau update lagi ya, Om Ya, siap Om Untuk batu permatanya Ya, siap Kali ini koleksinya apa nih, Om? Nah, ini ada beberapa aksesoris, terdiri dari bahan dasarnya Gio, Quartz, dan Turmaline, Om Kita langsung lihat batunya satu-satu ya, Om Siap, Om Kita ke batu permata yang pertama, ukiran ya, warnanya keemasan Keemasan, ini bahan dasar mineralnya Citrine, di carving, model itu Budha Julai, Om Oke Smiling Budha Smiling Budha, oke, di harga berapa nih? Nah, ini Rp850.000 aja, Om Rp850.000, oke, ini bagus buat pajangan, Om Pajangan juga ada dipercaya untuk Crystal Healing juga bisa, Om Oke Silahkan teman-teman, batu permata pertama, yaitu Citrine ya, Om ya? Citrine, Om Yang di carving Smiling Budha ya, Om Iya, Budha Julai Hood, Smiling Budha boleh Oke, bisa untuk Crystal Healing atau untuk pajangan Dan di harga hanya Rp850.000, silahkan ya, teman-teman Ke permata yang kedua, masih bentuk carving ya, Om ya? Iya, Om Tapi ini berbeda warna batu dan mineral juga, oke, jenisnya ya, Om? Nah, ini jenisnya mineralnya quartz juga, dan ini carving-nya itu Ganesha Ganesha ya, Om? Oke, di harga berapa nih, Om? Nah, ini saiznya agak besar, saya minta di harga Rp1.000.000, Om Rp1.000.000, Om Carving-an dari bahannya, mineralnya, yaitu Crystal Quartz ya, Om ya? Iya, Quartz itu Dengan ukirannya itu Ganesha, iya, ini lumayan lebih besar dari yang sebelumnya Iya Oke, silahkan teman-teman nih, dektil juga, dan di harga hanya Rp1.000.000, Rp1.000.000, Om Batu permata berikutnya, nah ini juga masih unik, bentuk carving lagi? Carving, Om Kotak, tapi ini seperti apa, 3 dimensi ya, Om ya? Iya, dia Relief Oke, jenisnya yang ini batunya? Nah, ini Green Turmaline, Om, di carving elang ya, Om Oke Nah, ini bisa buat leontine juga boleh, atau mau ditanam di Taliban juga oke, Om Natural Green Turmaline, no treatment ya, Om ya? Warnanya dark green atau hijau gelap, 34,9 krat, Om Iya Oke, harganya, Om? Saya minta di Rp1.250.000, Om Oke, Rp1.250.000, ya? Iya Silahkan teman-teman, batu permata, yaitu Green Turmaline ya, Om ya? Dengan warna hijau gelap, masih bentuk carving, dengan bentuknya atau modelnya kepala burung elang ya, Om ya? Iya, Om Oke, di harga hanya Rp1.250.000, Rp1.250.000 Baik, kita lanjut ke batu permata berikutnya, dan ini kebetulan juga masih carving ya, Om ya? Carving, Om Oke, kalau ini jenis batunya nih, Om? Ini masih sama Green Turmaline, carvingannya juga kepala elang, Om Kepala elang juga ya, Om ya? Oke, dan ini yang ngadep samping ya, Om ya? Ngadep samping, nah itu biasanya sih, kemarin ada satu lagi tuh, dia dikreasiinnya buat kipar rokok, Om, ditaruh di ujung Oh ya bener, di ujung kipar rokok ya Oke Ini masih jenisnya Green Turmaline ya, Om ya? Iya Yang menghadap samping, carvingan dari kepala elang, natural Green Turmaline, no treatment, warna hijau kalau ini, 11,7 krat, Om Harganya, Om Satu juta, Om Satu juta rupiah? Iya Permatanya masih sama, yaitu Green Turmaline, dengan carvingan atau ukiran juga sama, kepala elang, tapi yang ini menghadap samping ya, Om ya? Iya, Om Di harga hanya satu juta rupiah Satu juta Kita lanjut ke benda berikutnya, karena ini bukan batu ya, Om ya? Bukan Tapi ini, waduh, size besar, jenisnya juga bisa dibilang langka, dan ukirannya juga, waduh, detail ya, Om ya? Detil Nah, jenisnya nih, Om? Nah, ini white coral, atau biasa disebut dengan marjan putih Betul Nah, ini carvingannya bunga ya, terus bisa, udah saya bikinin leontinnya dari silver, dan ada memonya juga, Om Jadi ini marjan putih atau white coral ya, Om ya? Iya, Om Nah, bisa dilihat nih, carvingan, ukiran bunganya, bagus ya, Om ya? Ini besar nih, size-nya, ini sudah di ringnya silver ya, Om ya? Iya, Om Bentuk leontin, natural white coral, no treatment, warna putih, 76,5 krat, oke, di harga berapa? Harganya, saya minta 10 juta, Om 10 juta rupiah? Iya, susah cari color sebesar ini, Om Betul ya, susah ya? Yang belum punya nih, atau mau koleksi, white coral, atau marjan putih ya, Om ya? Iya No treatment, warna putih, 76,5 krat, di harga 10 juta rupiah? 10 juta rupiah Silahkan ya Ke batu permata berikutnya, nah ini bentuknya beda sendiri nih, free shape Free shape Seperti bahan, tapi ini sudah dipoles halus ya, Om ya? Kalau dibentuk cincin, bisa jadi banyak ya, Om ya? Jadi banyak ya Oke, seperti garut atau bacan, tapi batunya apa ya, Om? Nah, ini chrome calcedon nih, Om, ini kebetulan rup dari 2011 saya simpan, waktu pas beres-beres lemari ketemu, dan saya poles jadi full daging semua ini, di 2011 dulu kan chrome calcedon ini kan sering dibilang, wah hijau garut, hijau garut Coba kita test center dulu nih, Om? Oh iya, tembus dong, daging, ini full Waduh, ini hijaunya, benar-benar mirip bacan atau garut ya, Om ya? Iya, Om Jadi ini batunya chrome calcedon, bentuk rup, silahkan nih, tapi ini sayang sih, bagus sih soalnya Natural chrome calcedoni, atau dalam kurung metrolite ya, Om ya? Iya Warna hijau, no treatment, 167 krat, oke harganya, Om Harganya sih saya minta 5 juta deh, Om 5 juta rupiah? Iya, Om Masih bahan mentah nih, tapi sudah poles halus, dengan mineralnya chrome calcedoni, no treatment warna hijau, 167 krat, dan di harga hanya 5 juta, Om 5 juta rupiah Silahkan teman-teman Ke Batu Giok, atau Jedi Jet yang dari Burma, Om Iya, Om Oke, di sini kita yang pertama dulu nih, ada 3 pieces, oke, kebetulan bentuknya cincin, iya cincin, Om Dan tipe A pastinya, Om Tipe A, garansi tipe A Oke Nah, terus garansi ini mineralnya Jedi Jet, dan size-nya itu ada 2 ukuran, Om Iya 1 piece size 17, 2 piece size 21, Om Oke Karena nggak bisa di resize ya Nggak bisa di resize Kita lihat dulu yang size 17 ya, Om Iya, Om Dan ini hijaunya ya bagus nih, hijau-hijau light green, jadi ini cincin Giok Jedi Jet dari Burma, dengan size 17, oke, berapa nih Om yang 17? Ya, saya minta di harga 700 ribu aja Om 700 ribu Rupiah Pilihan cincin Giok Burma tipe A, di harga hanya 700 ribu ya Om ya Ke 2 pieces, Giok Jedi Jet dari Burma, dengan bentuk cincin, yang size 21 ya Om ya 21, Om Jadi nanti teman-teman silahkan nih, tinggal dipilih aja, karena memang tidak bisa di resize, karena ini batu utuh ya Om ya Batu utuh ya, jadi itu udah bener-bener size-nya fix ya, nggak ada resize, nggak ada request juga Oke, yang size 21, masing-masing berapa? Size 21 saya minta 800 deh, soalnya 800 ribu Rupiah Gedean dikit ya Oke, pilihan masih cincin Giok Burma tipe A, size 21 masing-masing hanya 800 ribu ya Iya Om, kita lanjut ke, nah ini masih cincin Giok dari Burma ya Om ya Iya Tipe A juga Tipe A Ini bedanya apa nih Om? Nah, karena warnanya ini agak kuning kecoklatan gitu kan, takut dikirainya bukan Giok, saya memo yang ini Oh yang ini sudah di memo Oke Dan size-nya ini 14 ya 14 ya Iya, no resize, no request Oke, natural Jedi Jet, ya tipe A ya Om ya, Myanmar Burma dengan warna coklat abu-abu, 28 krat Oke harganya Om 850 ribu Om 850 ribu? Iya Pilihan lagi, masih cincin Giok Burma tipe A, dengan warna coklat ke abu-abu ya Om ya? Iya Dengan ukuran jarinya 14, dan ini ya plus memo, harga hanya 850 ribu? Iya Om Oke, silahkan nih teman-teman Masih Giok Burma ya Om ya? Iya Bentuknya sama seperti cincin, cuma ini dijadikan liontin, jadi bisa juga sih dijadikan cincin ya sama aja Om ya Paling itu cincin-cincin buat jari kecil kali Om 10 atau 9 Oke Yang pertama berapa nih Om? Cincin buat jari bayi kali Om Dari bayi ya? Dari J tipe A Dari ke Giok dari Burma atau Jedi Jet, nah ini ketemu yang bentuk gelang ya Om? Ini gelang buat bayi, dimensinya itu diameter ya? Diameternya 4 cm lah kurang lebih Sekitar 4 cm, oke Oke Kebetulan belum disurat? Belum disurat tapi saya garansi, ini Jedi Jet tipe A dari Burma Oke, sampai berapa nih gelang? Ini saya minta 1.250.000 aja Om Oke, 1.250.000? Iya Yang punya anak kecil atau bayi nih Iya Dengan diameter 4 cm ya Om ya? Iya 4 cm Om atas Allah Giyok Jedi Jet Burma tipe A Waduh ini cakep nih, hijaunya bagus nih ratanya Iya Dan di harga hanya 1.250.000 Iya Liontin ya Om ya masih Giyok Burma tipe A dengan ukiran yang unik juga Giyok Burma ukirannya burung merak Om Burung merak ya Om? Iya Om Oke dan ini detail ya Om ya? Detail banget, itu bagus banget bentuknya bulat dan itu kayak burung merak nya lagi mekarin bulu dia Om Iya bener ya Oke Kalung Giyok Burma Jedi Jet tipe A dengan ukiran burung merak ya Om ya? Iya Oke, kebetulan ini belum di memo ya Om ya? Belum di memo tapi tetap saya garansi ini Jedi Jet tipe A dari Myanmar Burma Oke, di harga berapa Om? Harganya cukup terjangkau di harga 1.500.000 1.500.000 Iya Oke, pilihan Giyok Burma dengan bentuk kalung dengan ukiran burung merak ya Om ya? Iya Om Dan di harga hanya 1.500.000 rupiah Giyok Burma Iya Tipe A Wah ini yang sudah lumayan size-size besar Dan ini bentuknya Liontin ya Om ya? Iya Liontin Oke, di sini saya lihat nih ada ukiran juga nih Ini Liontinnya ini by color Jade ya? Iya Warna ini ada dua kombinasi antara merah dan hijau Om Menemukan kombinasi seperti ini susah banget kan Om dalam satu bahan gitu Om? Tuh, karena kan biasanya hijau aja ya Om ya? Iya biasanya hijau kalau nggak kepeper-peper coklat dikit gitu Om Dan ini juga ukirannya, detilnya ukiran apa nih Om? Ini detailnya gambar rusa di bawah pohon ya Om? Di bawah pohon Iya Bisa dilihat ya, visualnya seperti warna merah bata ya Om ya? Iya, merah bata, brown merah bata nih Di bagian belakangnya hijaunya Dengan ukirannya ya, di bawah pohon ada rusa ya Om? Iya Oke, natural Jedi Jade, di sini NTE pastinya tipe A Iya Di sini warnanya ada coklat, ada hijau, 156 krat Om Oke, harganya Om? Karena susah cari bahannya dan susah ukirannya, saya hargain 10 juta deh 10 juta rupiah? 10 juta Om, ini susah Om cari Masih Giyok Burma, Jedi Jade, tipe A ya Om ya? Dengan ada 2 warna, ada brown, ada green, 156 krat, di harga hanya 10 juta rupiah 10 juta Masih ke Lion Tin, Giyok dari Burma, tipe A pastinya Om ya? Dan ini saya melihatnya juga by color atau 2 warna ya Om? Iya, 2 warna dan kombinasinya tetap bagus banget Tetap bagus ya Om, nah ini ukirannya apa nih Om? Nah ini ukirannya burung lagi nangkring di atas pohon Om Oke, burung kali ini Silahkan teman-teman, pilihan masih Giyok Burma tipe A dengan 2 warna ya Om ya? Iya Om Namun dengan ukirannya yang ini burung dengan ada pohon-pohonnya juga Iya Om Natural Jedi Jade, NTE masih tipe A dengan 2 warna coklat dan hijau yang ini 100 krat Oke, harganya Om? Nah yang ini saya minta di harga 8 juta setengah Om 8 juta? Iya Om Pilihan Lion Tin Giyok Burma tipe A dengan berat 100 kratan dengan 2 warna juga hijau dan coklat Di harga 8 juta 500 ribu Iya Oke, silahkan teman-teman Masih ke kalung ya Om ya? Iya Om Giyok Burma tipe A dengan 2 warna juga Oke, ini bedanya apa nih Om? Nah ini warnanya white brown dan ukirannya itu ada rusa sama pohon juga Om Oke, pilihan masih kalung dari Burma jenisnya Giyok Jedi J tipe A Ukirannya juga sama ada rusa ada pohonnya Cuman warnanya yang ini ya lebih putih dan coklat Natural Jedi J no treatment tipe A ya warnanya putih coklat 151 krat Harganya Om? 7 juta Om 7 juta Rupiah Pilihan kalung Lion Tin Giyok Burma dengan ukiran rusa ya Om ya? Dengan berat 151 krat dengan warna putih dan coklat di 7 juta Rupiah Masih ke kalung Giyok Burma tipe A Wah ini ukurannya juga sudah lebih besar Ukirannya juga sudah lebih detil dan sulit pastinya Om ya? Iya Om Karena ini cakep banget ya, oke Nah ini Giyok Burma tipe A diukir naga full body Om Bener-bener hijaunya bagus Masih ada sedikit coklat di bawahnya Sedikit aja Cakep nih ukiran naganya menghadap depan Sampai ke ekornya ya Om ya? Iya Om Dari atas ke bawah full Nah pinggirannya juga masih ada sisa warna coklatnya nih cakep Natural Jedi J NTE tipe A Ya warnanya ada green ada coklat 174 krat Di harga berapa? 4 juta setengah Om 4 juta setengah? Iya Murah Om, terjangkau Betul, ini silahkan teman-teman keratnya besar Ukirannya juga bagus ya Om ya? Cakep nih naga full body Dan di harga hanya 4,5 juta ya Om? Silahkan Masih ke Leontin Dari Burma Jenisnya Giyok Dan ini juga size-nya besar juga ya Om ya? Ukirannya juga cakep nih Detil namun berbeda nih Om? Ukirannya burung Phoenix Oke Atau yang biasa disebut dengan burung Hong Orang percayanya kayak gitu Oke Masih tipe A pastinya? Tipe A Giyok Burma Dominan hijau Dia enggak ada Warna kuning-kuningnya enggak ada Ada total hijaunya lagi Hijau tuanya lagi Jadi ini masih Leontin Diyok Burma Jedai Jet Tipe A Dengan ukirannya burung Phoenix Atau burung Hong ya Om ya? Iya Om Dan ini ya dominannya warna hijau Di sini ada hijau tuanya nih Cakep Silahkan teman-teman ini ukurannya bagus Ya ini belakangnya juga ada nih Tetesan hijau tuanya Natural Jedai Jet NTE Tipe A Dan di sini tertulis Hanya hijau saja Om ya? Cukup berat nih 292 krat Di harga berapa Om? 5 juta Om 5 juta Rupiah? Iya Silahkan teman-teman yang belum punya nih Aduh ini cakep banget ukirannya Burung Phoenix dan ini Giyok ya Om ya? Giyok Jadi Jedai Jet Tipe A pastinya berguna untuk kesehatan ya Om ya? Siap Dengan ukuran yang besar dan di harga hanya 5 juta Rupiah Ke Lion Tin Giyok Burma Tipe A selanjutnya Wah ini nih kesukaan saya nih Bagus banget nih ukirannya Warnanya juga unik Iya Dan ini carvingnya depan belakang ya Om ya? Oke Ini Giyok Burma ukiran 9 naga motifnya total sayur Om Oke Iya 9 naga? 9 naga depan 5 belakangnya itu 4 Kita lihat dulu nih ya naganya nih yang di depan 5 Dengan warnanya nih ya total total ya Om ya? Iya total sayur Om Seperti hijau muda hijau tua Dan belakangnya juga naganya lagi sisanya 4 Natural Green Jedai Jet NTE Tipe A Yang ini warnanya hanya hijau 204 krat Harganya Om? Harganya 6 juta Om 6 juta Rupiah? Oke Silahkan teman-teman yang belum punya Nih jarang-jarang ya Om ya ukiran 9 naga nih Giyok Burma Tipe A Ukirannya detil warnanya bagus Dan filosofinya juga 9 naga lagi Wah Oke Harganya hanya 6 juta 6 juta Om 6 juta aja Bener-bener Promo-promo Promo-promo kita cuci-cuci juga Oke 6 juta Rupiah 6 juta Rupiah Kita lanjut ke Liontin Giyok dari Burma atau Jedi Jed Tipe A pastinya Om ya? Tipe A pastinya Waduh ini juga saya rasakan lebih berat lagi Lebih berat lagi Ukirannya juga aduh ini sangar nih Om ya Nah ini ukirannya kepala naga Ya Ada kukunya juga Oke Terus ini ukirannya detail banget Dan reliefnya tuh timbul banget Om Timbul ya Om Iya 3D banget Pilihan lagi Liontin Giyok Burma dengan ukiran naga Cuma ini ya ini kepalanya Dan ini ya seperti emboss timbul ya Om ya Iya timbul banget ya Kayak 3 dimensi nih kuku-kukunya Disini sampai ke belakang juga masih ada ukirannya Dan ini ya memang keratnya lebih besar ya Om ya Lebih besar Iya Natural Green Jedi Jet NTE Tipe A Disini warnanya ada hijau ke abu-abuan 283 krat harganya Om Harganya saya minta di harga 7 juta setengah Om 7 juta setengah? Iya Aduh promo lagi Promo lagi kita kasih murah-murah Om Silahkan teman-teman pilihan lagi Kalung Liontin Giyok Burma Jedi Jet Tipe A Dengan warna hijau abu-abu 283 krat dengan ukiran naga Dan di harga hanya 7,5 juta rupiah Iya siap Om Anti biasa untuk harga-harganya nih Om Harga nego bebas anti baper Mau nego berapa sebutin aja Kalau kita cocok langsung kita deal Tapi ingat langsung di transfer Betul Mumpung lagi promo ya Om Iya Om Oke kalau mau nanya-nanya lebih detail Om Nanya-nanya kalau yang masih malu-malu Mau DM Instagram boleh di Aquinorius18 underscore game store Oke Atau mau fast respon di WA kita juga boleh Atau mau lihat langsung barangnya ke toko juga oke Dekat blok M Square lantai basement Blok CKS nomor 253 Aquinorius Gen Store Oke dari saya cukup sekian dulu Siap Om Terima kasih atas waktunya Kapan-kapan ketemu lagi Om Oke thank you Om Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya